Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi teman-teman di channel autodidak ahli pada video kali ini saya akan menyampaikan cara untuk membuat pot hias berbentuk pagar ya teman-teman kira-kira seperti apa sebelum video ini kita lanjutkan jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman saya doakan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan diberi rezeki yang berkah ya kita lanjutkan video ini ini saya akan membuat pot hias yang bentuknya pagar ya teman-teman ini saya buat bahannya dari PVC board tapi biasanya sebenarnya bahannya itu dari kayu tapi saya akan mencoba dengan bahan yang lain menggunakan PVC PVC board ini lebih mudah untuk dibentuk ya teman-teman udah lebih mudah untuk dipotong dan harganya juga relatif murah teman-teman bisa nyari di marketplace ini untuk ukurannya panjang 17 lebar 9,5 ini 1 peaches setelah kita potong-potong tadi ya teman-teman yang ini panjangnya 17 lebar 1,5 nya 4 peaches ini panjang 8,5 lebar 1,5 jumlahnya 4 peaches kemudian yang untuk anak pagarnya ini panjang 6,5 lebar 1,5 jumlahnya 12 peaches nah kita mulai dulu untuk membuat anak pagarnya ya teman-teman ini kita bikin segitiga jadi lancip ke atas ya teman-teman ini bisa sesuai selera teman-temannya untuk kreasinya mungkin teman-teman lebih punya kreatifitas sendiri ini saya menggunakan PVC board yang bawah itu tebalnya 3 mili kemudian yang untuk pagarnya itu 5 mili nah PVC board ini harganya relatif murah ya teman-teman teman-teman bisa lihat di marketplace kemudian ini kita amal semua 12 kemudian kita runcingkan semua ujungnya nah kalau sudah selesai proses pemotongan kemudian kita rakit ya teman-teman saya menggunakan lem G untuk menempelkan kita pasang dulu batang bagian bawah kemudian kita pasang anak pagarnya teman-teman kemudian kita pasang anak pagarnya teman-teman bahan PVC board ini biasa digunakan untuk membuat market ya teman-teman ini bahannya cukup ringan terus tahan air mudah dibentuk mudah dipotong mungkin lain kali kita review untuk bahan PVC board ini teman-teman terima kasih terima kasih nah kalau sudah kira-kira jadinya seperti ini ya teman-teman selanjutnya kita pasang bunga hiasnya teman-teman ini saya menggunakan spawn namanya floral foam floral foam ini biasa digunakan untuk menansapkan bunga-bunga hias ya teman-teman warnanya yang hijau sehingga membuat ada kesan kayak rumput gitu ya teman-teman jadi lebih bagus nah ini untuk pemasangan bunga ini teman-teman bisa berkreasi sendiri dengan jenis bunga yang teman-teman tentukan sendiri nah ini hasilnya seperti ini ya teman-teman bagus dan cantik bisa untuk merubah suasana di dalam rumah ya teman-teman ya kira-kira gitu teman-teman video saya kali ini semoga video ini bermanfaat sampai ketemu lagi di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati